Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku Cheryl Antoinette Dan kembali lagi bersama aku Untuk kita membahas kasus dari Incastar Karena kasus yang kemarin belum selesai Dan ternyata ada update terbaru Dari Incastar Yang mana ini makin-makin tambah aneh Dan menyeramkan nih guys Kalau kalian belum tau tentang Incastar ini Aku udah ada episode pertamanya Kalian bisa cek dan aku akan taruh linknya di bawah ini Supaya kalian bisa lebih mengerti lagi Tapi untuk garis besarnya Incastar itu adalah TikToker yang katanya itu minta pertolongan Jadi biasanya dia itu bikin TikToknya sama kayaknya adiknya Yang bernama Christina Tapi semenjak dia itu sering banget Kasih kode-kode minta tolong Dia itu semenjak bulan Maret udah gak pernah ngepost Sama sekali dan adiknya juga Udah gak pernah ngepost lagi semenjak bulan Mei Tapi ada sesuatu Yang baru terkait hal ini ya guys Jadi kita mulai dulu Dari bukti-bukti dan hal-hal Yang mencurigakan pertama ya guys Dimana banyak banget yang mencurigakan Kalau Incastar itu memang sebenarnya diculik Karena mereka itu sering banget Beri kode-kode minta tolong Terutama adiknya yang ada di belakang Itu mukanya seringkali tertekan Dan sering kasih kode-kode minta tolong Seperti ini ya guys Nah terus juga ada lagi yang mencurigakan Mengenai umur Incastar Jadi Incastar itu sering bikin TikTok Seperti yang dia itu umur berapa Umur berapa gitu loh guys Tapi anehnya Setiap dia bikin TikTok Tentang umur itu Dan umur adiknya Umurnya selalu beda Di setiap videonya dong guys Apakah sebenarnya itu tuh Bukan umur Melainkan kode-kode angka Atau kode nomor telepon Atau apa sih menurut kalian Karena kalau kalian lihat Di videonya yang pertama-tama nih Kristina dan Inka Kristina itu yang di belakang Dan Inka yang di depan ya guys Kristina umurnya 19 Dan Inka disini umurnya 36 Dan di video yang kedua Kristina berumur 15 Dan Inka itu berumur 35 Terus di video yang ketiga Kristina berusia 20 Dan Inka itu berusia 35 lagi Jadi menurut aku itu bener-bener Mencurigakan banget ya guys Dan banyak yang sependapat gitu sama aku Sebenernya umur-umur ini Sebenernya bukan umur Tapi itu adalah kode Dan kemungkinan itu tuh kode apa gitu loh guys Yang melambangkan mereka Karena aneh banget dong Kalau umurnya itu beda-beda gitu loh guys Nah terus Nggak hanya itu aja ya guys Di kode-kode yang kedua ini Hal yang mencurigakan Yaitu biasa Sering banget Kalau tiktokers minta tolong Terus netizen akan bilang Kak coba Pakai baju ini nih Kalau misalkan Kamu butuh pertolongan Dan pakai baju apa Pakai baju apa Yang warnanya itu Bisa random Dan bisa aja Kemungkinan kebetulan gitu loh guys Tapi Berbeda dari kasus Inkastar ini guys Karena mereka itu Bukannya Cuman pakai baju warna pink Mereka ikutin Baju warna biru Mereka ikutin Walaupun mereka memang Pernah seperti itu Tapi pernah ada yang ngomong Pakai baju squid game dong Itu kan jarang banget Bahkan aku aja Nggak punya baju squid game Dan tiba-tiba Abis komen itu Beberapa video Setelahnya Si Inkastar Pakai baju squid game Dengan muka cewek yang Nah dia pakai baju itu Itu kan menurut aku Bukan kebetulan Dan itu bener-bener Dia ngeliat komen Tapi yang anehnya Kok bisa dia beli baju itu Gitu loh guys Kalau misalkan Dia itu diculik Itu yang aneh juga sih Menurut aku Atau kebetulan aja Dia punya baju tersebut Dan kebetulan ada yang ngomong Dia langsung pakai Untuk kasih tau Kalau misalkan Dia itu memang di dalam bahaya Nah selanjutnya ya guys Ini di videonya dia juga Ini konspirasi yang ketiga Nah ini untuk Buktinya yang ketiga Iya ya guys Ini menarik banget Karena kita tau Kalau misalkan Inkastar itu Seperti di video sebelumnya Aku bilang Dia itu udah gak ngepost Dari Maret Dan juga adiknya Yang bernama Mimikkelivi itu Udah gak ngepost Dari bulan Mei Tapi ada yang aneh nih guys Ternyata Mimikkelivi itu Punya satu akun lagi Yang mana akunnya itu Lebih aktif guys Yang mana akunnya itu Masih aktif sampai sekarang Dan bahkan Tiba-tiba si Mimikkelivi ini Ngepost Udah sendiri-sendiri aja Nah kemarin-kemarin ini Dia itu udah ngepost Mulai sendiri aja Makanya banyak yang menduga Kalau Inkastar itu Udah berhasil kabur Tapi Mimikkelivi Atau Kristina Masih terjebak disitu Karena tiba-tiba Dia itu bikin video Bikin video Tapi udah gak sama Si Inkastar lagi Dan bikin videonya itu Menurut aku Bener-bener Menyeramkan banget Dia kadang-kadang Bilang kayak Seolah-olah Seolah-olah Dia nari Dia itu kayak lagi Dicekek Terus Dia itu Bener-bener Lebih misteriut Menurut aku Itu bener-bener Aneh banget Makanya pada kira Kalau misalkan Inkastar itu Udah kabur Dan adiknya Kristina Yang terjebak disitu Dan masih berusaha Kasih kode-kode Minta tolong Ke para audiensnya Tapi Ternyata Itu gak Sampai kayak gitu Aja ya guys Jadi Kalau kalian Lihat Awalnya itu Mereka rutin Bikin video Sampai November Itu masih ada Inkastar Tapi sempat Inkastar itu Menghilang begitu saja Udah gak ada Di video-videonya Padahal mereka itu Biasa selalu bikin Video berdua Jadi Kristina itu sendiri Nah Banyak yang mikir Ketika banyak yang mikir Inkastar kabur Tiba-tiba Tiga hari yang lalu Dia post video ini Guys Disini Inkastar Ternyata Masih ada Tapi mukanya Agak-agak sedikit Berubah Dan Yang selama ini Orang-orang pikir Inkastar hilang Ternyata Inkastar masih terjebak Di tempat yang sama Tapi pertanyaannya Kenapa mereka itu Bener-bener berhenti Nge-post Di akun mereka Yang verified Akun utamanya Tapi malah Masih nge-post Di kontennya Si Christie Star ini Tapi dia masih Rajin nge-upload Disitu Nah Banyak yang curiga juga Konspirasinya Kalau Memang tadinya Yang terjebak Udah tinggal Christie Star aja Terus Si Inkastar Udah berhasil pergi Tapi akhirnya Inkastar Masih kembali Lagi ke sana Walaupun mukanya Udah rada berbeda Apakah sebenarnya Inkastar itu Memang sengaja Dilakukan operasi plastik Karena terlihat ya guys Kalau di video Yang sebelumnya Di videonya Si Mick Levy ini Yang sebelumnya Terlihat Inkastar Kayak hidungnya Putih Terus ininya Lebam Apakah itu Hasil dari operasi plastik Supaya Inkastar itu Mulai tidak dikenal lagi Atau apa gitu loh guys Karena menurut aku Ini bener-bener mencurigakan banget Mereka menghilang dari akun yang menurut aku Akunnya lebih gede Mereka milih akun yang lebih kecil Untuk membagikan semuanya ini Dan disini mereka berdua lebih misterius Daripada sebelumnya Karena video-video mereka Seringkali Kasih-kasih gerakan pistol Kadang-kadang Si Christie Star itu Mencekik dirinya sendiri Dan itu bener-bener Lebih bikin merinding Daripada video-video yang kemarin Kalau menurut kalian Gimana tentang video-video mereka Dan di video ini Banyak banget yang curiga Kalau kalian perhatiin Di tangan Inkastar itu Kayak ada sesuatu Ternyata Tangannya itu Ada perban Dan banyak yang curiga Kalau Inkastar itu Memang habis disiksa Karena dia kabur Apalagi kelihatan banget ya Sekarang Inkastar itu Jauh lebih misterius Daripada biasanya Dan Christina itu Juga jauh Seperti Lebih tertekan Dan lebih kayak Bener-bener kayak Kaku boneka gitu loh guys Jadi gak kayak manusia lagi Bahkan kalau kalian lihat Di akun-akun Nekristastar yang baru Dia itu sering banget Pakai satu lagu ini Yang sama Dan ada komen yang menarik Sama aku Dimana dia itu bilang Kalau ini itu Simbolnya Ditinju Dikejar Ketawan Cari jalan keluar Ditangkap Tapi yang terakhir itu Antara ditangkap Atau dia itu Berhasil kabur Nah sehingga Teori konspirasinya Kalau digabungin Adalah ketika Dia itu terjebak Inkastar itu Berhasil kabur Tapi kembali lagi guys Karena sebelum Yang ada tanda simbol Cewek itu Ada tanda dua arah Seolah dia udah berhasil kabur Tapi akhirnya Dia kembali lagi Itu menurut aku sih Agak-agak serem Dan bikin merinding banget Dan kalian bisa kasih juga Teori konspirasi kalian Di bawah sini Supaya kita bisa bahas bareng So sekian dulu Konspirasi dari aku Terima kasih kalian Dari nonton video ini Sampai habis Sebelumnya aku minta maaf Apabila aku ada salah kata Salah pengucapan Salah sesuatu yang tidak berkenan Di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya So sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye